Kita akan membahasnya bersama guru besar politik dan keamanan universitas Bajajaran Prof. Muradi. Selamat malam Prof. Selamat malam, Anciya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, tapi yang juga dipertanyakan oleh warga saat ini adalah seberapa seriusnya sebenarnya kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah berlangsung selama 8 tahun ya Prof. Kalau kita lihat, ini sudah ada upaya dari Polda Jawa Barat untuk membuka kembali kasus ini. Pertanyaan saya adalah, pemeriksaan tujuh terpidana ini karena memang untuk mengungkap tiga orang yang masih buron atau karena ada temuan baru, ada fakta baru sehingga kemungkinan penetapan delapan orang, satu sudah menjalani hukuman hingga bebas, ini ternyata ada kejanggalan? Ya, kalau melihat kasusnya sebenarnya kan ini sesuatu yang tidak terlalu rumit ya dengan berbagai keahlia, keperampilan, penyidikan dari teman-teman di Polri ya Poles maupun Polda. Jadi memang kalau ini kemudian dibuka kembali saya cuma ingin dibuka kembali kenapa? Karena ada yang kemudian kejanggalan yang dianggap mencederai perasaan atau keadilan publik ya. Misalnya korban dan juga yang tahanan yang kemudian dibawah umur. Nah itu paling pertama. Yang kedua, karena kemudian terjadi ketidakpuasan di mereka ini maka ada liar kan sekarang ini. Dianggap ada elit-elit politik lokal yang terlibat dan juga bahkan kemudian oknum-oknum yang dianggap punya hubungan dengan internal polisi sendiri. Ini yang saya kira perlu diluruskan. Yang ketiga baru kita penegar hukumnya. Kalau memang ada terlibat di dalamnya, hal yang terjadi di awal, saya kira yang ketiga itu diproses, dicari, digali. Apakah memang ada adungan kebeli bahwa ada yang disembunyikan karena melibatkan elit politik lokal dan atau oknum petinggi lokal yang polisi di lokal ya yang dianggap punya kontribusi terkait dengan penerik kaya asa kasus ini. Kalau itu dianggap sebagai rekayasa. Nah baru kita baru penegar hukum. Nah artinya memang polisi nggak bisa lagi main-main berkaitan dengan kasus ini. Nah Anda melihat bahwa memang ada ketidakseriusan dalam penanganan kasus ini? Kalau melihat dari 11 kemudian yang ditahan hanya 8 ya, 7 kemudian di hukuman umur hidup, 1 di hukum 8 tahun, saya kira ada sesuatu yang kemudian dianggap tidak clear di situ. Harusnya kalau melihat dari proses BAP dan sebagainya, harusnya ya sekali lagi yang 3 itu dikejar juga. Karena misalnya yang 3 itu jangan-jangan ada mastermind di situ. Ada yang memang justru kepala yang dianggap punya kontribusi yang besar dianggap dibanding yang lain. Apalagi misalnya... Apalagi kegelapan terpidana ini kemudian mengaku mereka sebenarnya tidak terlibat dalam pembunuhan. Persis itu yang kemudian pengakuan itu kan menjadi penting kenapa? Karena kuncinya ada di tiga orang ini. Supaya kemudian dia clear, saya kira momentum buat Pak Sigit ya Pak Kapoli untuk kembali kemudian bertindak tegas terkait dengan tata kelola penanganan kasus yang sifatnya kemudian melibatkan elit politik atau elit lokal dan atau kemudian internal di polisi sendiri. Karena saya kira ini momentum baik kenapa? Karena kemarin misalnya Pak Sigit mampu menyelesaikan kasus Sambu. Kemudian ada Pak Tim Minahasa. Hari ini mungkin skupnya tidak terlalu besar. Tapi ini ternyata ada dugaan publik, ada ketelebatan tertinggi dari internal polisi. Yang saya kira perlu juga dibuktikan. Saya kira, saya berharap tidak ya. Tapi kalau kemudian ini tidak disegar. Perlu di clearkan ya artinya ya? Akan liar kemana-mana, betul Mbak. Ini kan memang karena sudah 8 tahun ya. Artinya bola liarnya juga akhirnya kemana-mana karena sudah seakan-akan dibiarkan 8 tahun baru kembali diselesaikan karena ada desakan dari publik setelah viral begitu. Temuan baru seperti apa yang bisa membuat kasus ini terang-benderang Prof? Ya yang pertama betul adalah tiga orang itu diambil dulu. Di proses dulu. Itu dicari, ditanya, karena memang yang tiga orang ini kunci. Kunci bahwa apakah memang ada pihak lain yang terlibat. Atau ada upaya daripada beberapa elit politik lokal ya. Misalnya kemudian menginginkan kasus ini tidak muncul. Yang kedua, saya kira perlu juga ditanyakan Kapolres ketiga kasus ini menjabat. Karena memang Kapolres kemudian kaset reskrim ya yang saya kira juga perlu kemudian dilihat lagi. Karena orangnya masih ada tuh terakhir teman-teman yang mantan Kapolres. Kemudian juga kemudian yang kaset reskrim bisa kita masih belum pensiun kan. Masih aktif di internal polisi. Jadi kalau itu memang memeriksa menangani secara langsung mereka yang kemudian harus diperiksa kembali begitu ya. Nah persis, karena itu bisa jadi kuncinya di mereka, berhenti di mereka. Ingat kasus-kasus Sambo itu kan berhentinya ternyata ada di lingkaran terdekat dari Pak Sambo kan. Nah bisa jadi misalnya karena ada yang melibatkan elit politik lokal dan atau oknum dari polisi, itu berhenti di situ. Jadi kuncinya pertama memang memproses kembali tiga orang tadi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian yang pimpinan Polri ketika itu kasus itu berlaku terjadi, itu dipanggil ulang kemudian diproses, dihukum juga, bukan dihukum, di sidik lagi. Jangan-jangan mungkin ada juga yang mereka terlibat atau maka tidak terlibat. Jadi kita klirkan dari awan. Nah yang ketiga misalnya bagaimana kemudian polisi juga bisa menegak benang basah ya, supaya yang orang-orang yang tadi disebutkan sebagai terlibat dan sebagai kemudian dituduh terlibat, itu benar-benar bisa klir. Karena apa? Karena langkah polisi jauh lebih efektif. Karena begini mbak, ini juga pengulangan dia. Saya kira pengulangan yang berulang berkali-kali. Setelah viral baru kemudian internal poli merespon. Saya kira sudah tidak perlu begitu lagi. Harus kemudian tetap mengambil inisiatif supaya kasusnya tidak kemana-mana begitu. Saya mau mengafirmasi. Jadi menurut Anda, kecurigaan pertama kenapa ini berlangsung selama 8 tahun, kenapa 3 orang seakan dibiarkan tidak berhasil diungkap identitasnya, karena ada lingkaran terdekat di dalam internal kepolisian yang membuat atau menghambat proses pengungkapan ketiga bulan ini? Yang pertama kan tadi yang saya bilang ada kedugaan terlibatan elit politik lokal. Yang kedua, ada mungkin juga terlibatan internal poli ya di dalam kasus ini. Apakah kemudian pentinggi lokal, polisi lokal, atau mungkin adalah polisi yang ada di level. Jadi kalau kita mengurut gini mbak, Pertama, apa namanya, apa namanya, mbak P ulang, ataupun menanya kembali yang 7 orang itu. Bahkan 8 orang tadi ya. Dipanggil karena sudah dimintai orangnya. Yang kedua, dari situ muncul akan 3 nama. Nah, 3 nama itu dipanggil juga. Nah, secara simultan, saya kira, petinggi poli yang waktu kasus itu terlangsung dipanggil, dan dicari juga, ditanyakan juga. Apakah kemudian prosesnya benar-benar terjadi normatif, atau ada situ yang kemudian dilompati ya, atau tidak dilalui gitu. Nah, baru yang keempat, baru kita akan lihat apakah ada keterlibatan oknum-oknum yang lain. Nah, artinya apa? Kuncinya sebenarnya oknum polisi itu adalah teman-teman yang kemudian dulu menjabat sebagai kapolres dan kasus reserje di tahun itu. Karena sudah masih ada tuh, beberapa saya kenal tuh yang kapolresnya. Bahkan bisa dipanggil juga. Dan saya kira yang bersahutan akan ringan menjelaskan. Karena tidak melibatkan yang bersahutan. Tapi, kalau ternyata ada lompatan proses yang tidak dilalui, saya kira ya harus ada penekanan terkait dengan tidak lanjut dari posisi ini sendiri. Terutama misalnya, membersihkan poli dari orang-orang yang dianggap tidak punya sense of belonging ya. Terutama berkaitan soal penerian kasus yang sifatnya tidak kutas begitu, Mbak. Baik, keseriusan akan dinilai dari seberapa cepat dan sigap ke polisi untuk mengungkap kasus ini. Bukan semata-mata hanya karena desakan dari publik saja. Terima kasih Prof. Muradi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Prof.